KRI Parang 647 milik TNI AL mengevakuasi lebih dari 100 warga etnis Rohingya asal Myanmar yang terombang ambing di laut lepas menuju pelabuhan ASEAN kerengge ke Aceh Utara. Lebih dari 100 warga etnis Rohingya imigran asal Myanmar yang tiba di daratan Aceh diterima oleh pemerintah provinsi Aceh pada Jumat 31 Desember dini hari. Para imigran dievakuasi ke daratan Aceh setelah sempat terombang ambing di laut lepas sejak 26 Desember kemarin. Pemerintah memutuskan mengevakuasi para pengungsi demi keselamatan jiwa para pengungsi yang sempat terombang ambing di lautan karena kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin dan kebocoran. Kapal pengungsi tersebut ditarik dengan menggunakan KRI Parang 647 milik TNI AL dari jarak 67 mili berpantai di pelabuhan ASEAN kerengge ke Aceh Utara. Saat tiba di pelabuhan dan sebelum mereka dievakuasi ke tempat penampungan sementara, para pengungsi terlebih dahulu mengikuti serangkain pemeriksaan kesehatan, salah satunya penyemprotan desinfektan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Para pengungsi ini didominasi oleh anak-anak dan kaum perempuan. Dari Aceh Utara, Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.